Assalamualaikum, Halo, kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok Kali ini kita mau bahas Selenium dengan menggunakan Google Collab Google Collab itu apa sih? Jadi, misalnya kita buka browser Kita ketik Google Collab Nah, Google Collab itu sebenarnya tempat kita bisa loading Python Bercara, apa ya? Menggunakan browser sebenarnya, virtual Jadi, kalau misalnya kita masuk ke Google Collab Kita bakal masuk, nah ini Google Collab Ini cancel dulu ya Nah, apa itu Collab? Nah, ini tempat buat loading online Menggunakan Python Jadi, Collab ini, dia lebih basicnya itu Kayak kalau kita pakai Jupiter di Text Editor Misalnya pakai Jupiter Kalau nggak salah namanya Jupiter Nah, terus kalau kita mau jalanin Selenium Di Google Collab itu bisa apa nggak? Nah, tadi udah nyoba-nyoba nih Ternyata bisa Cuma, kalau kita pakai Selenium kan kita butuh browser Nah, di sini kita bisa sih install browser Cuma, nggak bisa muncul browser-nya Jadi, kita bakal lakukan otomasinya secara headless Headless itu apa? Nggak ada kepalanya Maksudnya, kita bakal testing otomasi Kita melakukan otomasi Tapi, nggak muncul browser-nya Jadi, cuma jalan di background doang Ya udah, daripada banyakan ngemeng kita mulai ya Jadi, kalau misalnya kita masuk ke Google Collab Kita bakal, biasanya sih Kalau browser ada login ke email Dia bakal buka langsung halaman ini Jadi, halaman yang tadi Misalnya ya, misalnya Misalnya gitu Dan tes lagi Kita bakal disuguhkan dengan pop-up modal seperti ini Ini adalah sampel Reason Jadi, contoh Apa yang kita Terus, reason-nya Terus, ini Kita bakal nyimpennya itu Hasil codingan pattern kita di Google Drive Biasanya sih Teman-teman yang pakai Google Collab ini Yang berhubungan dengan machine learning Terus, data scientist Biasanya pakai Google Collab Tuh, nah kita coba Mau running Terendium secara headless Pakai Google Collab Ini saya udah ngetik sedikit Baca nggak ya? Semuanya kebaca Kita coba jalanin Selenum Python di Google Collab Nah, pertama Kita tahu Google Collab ini Sebenarnya basicnya itu Cloud Instance Jadi, kayak Server Cloud gitu Buat teman-teman yang punya GCP Google Cloud.com Atau AWS Atau Alibaba Atau Huawei Apalah itu Azure segala macem Basicnya sama kayak gitu Dengan aplating sistemnya Linux Tapi saya nggak tahu ini Linux kapan Ya, pokoknya Linux Tapi lebih Kayaknya sih Debian atau Ubuntu Terus, karena kita tahu itu basicnya Linux Kita tahu di dalamnya udah ada Python-nya Kemungkinan Python-nya 3 Nah, kita coba cek dulu ya Kalau misalnya kita mau buat code baru Itu tinggal pencet yang ini Code Pencet Ini bakal jadi line code baru Nah, kita coba cek ini Python berapa ya Python S-dash Sintaksnya ini Seperti sintaks pada Linux Di base Linux Tinggal kita run Run-nya pencet ini Python 3711 Oke Masih oke Nah Karena kita tahu ini Linux Kita update dulu Linux-nya Nah, ini saya udah bikin APT-DSGET Pasti update Cuman kalau pakai Google Collab Kita butuh tanda seru Di depannya Kalau Linux biasa kan cuma Sudo APT-GET update gitu Atau nggak pakai sudo APT-GET update doang Tapi kalau kita di Google Collab Kita butuh Tanda seru Di depannya Ini coba kita running dulu ya Suru update dulu Kita update Tuh kan dia bakal running Semua yang ada di dalam script ini Ini bakal terhubung semuanya Jadi Kita bisa nambahin script Dengan nambah code Kita mau nambahin text-text gitu Tulisan-tulisan pakai text Ya, macam kayak Jupiter Nah, ini udah kelar Kalau udah kelar Ada jentang Terus Kita coba install selenium-nya Gimana caranya ya Pip install selenium Pakai tanda seru Karena kita masih Di base Di command prompt Terminal Apalah itu Nah, ini udah Install selenium udah Udah ada install selenium Nah, abis install selenium Biasanya kita ngapain Biasanya kita nginstall Web driver-nya Karena ini Linux Dan yang paling stable Di Linux itu Biasanya Chromium Bukan Chrome Tapi Chromium Tapi dia biasanya Emang Chrome Kita install si Chrome driver-nya Punya Chrome APT Spasti install Spasti Chromium DS Chrome Driver Pakai tanda seru juga Ini di run D Ring install nih Ring install Nah, kan kita tahu Browser-nya gak bakal Nampil Jadi kita Butuh Chrome option Atau Option dari web driver-nya Menggunakan headless Nampain Argumen-nya itu headless Text-nya bakal seperti ini Biasakan From selenium Ini bisa di Kotak-kotak From selenium Import web driver Terus bikin Apa nih Variable option Web driver dot Chrome option V-nya gede Masukin ini Argumen Headless No sandbox Disable Kalau misalnya Mau jadi maximize Bisa dimaximize Ada list argument-nya Coba cari aja Di opsiennya Chrome driver Cari di dokumentasi Nah, terus kita bikin Apa nih Variable driver Seperti biasa Web driver Di chrome Nah, ini apa nih Ini sih Biasanya kalau kita Kalau misalnya Di VS Code Itu pakai Executable path-nya Atau chrome driver Di mana Nah, kalau di Google Colab Tinggal tulis aja String kayak gini String chrome driver Terus koma Option ini Yang udah kita bikin Di sini Selesai Kita run Udah Nah, udah nih Udah centang semua Kita tinggal Ngetik aja Selanjutnya Biasanya kan kita Mau buka apa nih Buka driver dot Get Ini buka Nubes dot id Terus Kalau misalnya Gini doang Ini gak ada Ini kita run Gini Udah Itu ini Udah kelar Cuman kan gak muncul Kita gak bisa Lihat tampilannya Jadi kalau kita Gak-gak-gak Dia muncul apa gak Nah, untuk Validasinya Biasanya kita pakai Kita mau ngeliatin Title-nya Bener apa gak Nubes Kita run Nah, dia bakal Nge-print disini nih Nubes A platform For Nubes Software Tester Bener gak Nubes Ya kan Nubes A platform For Nubes Gak kebaik Nubes A platform For Nubes Nubes Tester Title-nya Sama Sama Ini Jadi gitu Jalanin selenium Di Google Collab Sebenarnya sintaks Ke bawahnya Sama sih Kayak Find elemen Segala macem Hal selesai sama Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bantu Assalamualaikum Dadah Sama Sama D manga Out favourite Rooto Sama Lot Service Sama 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 Terima kasih.